Intro Lesti Kejora dan Rizky Bilar jadi juara umum Berikut daftar lengkap pemenang Infotainment Award 2023 Ajang penganugerahan nagi insan dunia hiburan tanah air Infotainment Award 2023 sudah rampung terselenggara Hasilnya, keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi juara umum Dengan sukses menggondol banyak piala penghargaan Berlangsung di Studio 6 Entek City, Daan Mogot, Jakarta Barat Acara yang disiarkan langsung oleh SCTV dan video itu Menghadirkan 12 nominasi penghargaan yang ditentukan berdasarkan polling pemirsa Dan satu penghargaan spesial yang dilihat dari popularitas di sosial media Hasilnya, Lesti Kejora, Rizky Bilar dan putra mereka Muhammad Leslar Alfati Bilar sukses memenangkan 6 kategori Yabek Ada Acara yang dipandu oleh Rafi Ahmad, Ruben Onsu dan Anwar itu berlangsung meriah Di acara penghargaan ini pun turut hadir banyak artis papan atas tanah air Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendominasi menjadi pemenang Infotainment Award 2023 Lantas, apa saja penghargaan yang didapatkan oleh keduanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar memenangi kategori Best Couple Kemudian, Lesti Kejora berhasil mendapatkan 2 penghargaan sekaligus Penghargaan itu adalah Gorgeous Mom dan Celebrity of the Year Rizky Bilar pun memenangkan kategori Most Sporty Celebrity Ayah BBL ini pun masuk nominasi Gorgeous Dad Akan tetapi kalah dari Atta Halilintar Tak hanya orang tuanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau BBL berhasil mendapatkan B penghargaan BBL dinyatakan menang dalam kategori Gorgeous Baby Ia juga menyoroti penghargaan yang diterima oleh anaknya Bila bersyukur atas penghargaan yang diraih oleh keluarga kecilnya tersebut Terlebih, penentuan pemenangnya sendiri berdasarkan voting dari pemirsa di rumah Alhamdulillah bersyukur banget kita masih diberi kesempatan Dan Alhamdulillah makasih UTKSCTV dan Infotainment Award untuk kesempatan anak kami memenangkan Gorgeous Baby Kata Rizky Bilar saat mendampingi BBL menerima penghargaan Lesti Kejora sah jadi Duta Petani Milenial Istri Rizky Bilar tanggung 40 juta petani di Indonesia Pedangdut Lesti Kejora resmi dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial oleh Kementerian Pertanian Kabar tersebut diunggah di akun Instagram Kementerian Pertanian Ri Dalam acara yang digelar di lapangan utama BB Biogen Komplek BSIP Cimanggu Kota Bogor, Jawa Barat ini turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Dalam acara yang sama Lesti Kejora pun menerima Golden Sertifikat Tertinggi langsung dari Syahrul Yassin Limpo di atas panggung Sekaligus secara resmi menobatkan istri Rizky Bilar itu menjadi Duta Petani Milenial Ini penghargaan negara Ini Golden Sertifikat Tertinggi atas nama Kementerian Pertanian kepada Lestiani menjadi Duta Petani Milenial Ucap Syahrul Yassin Limpo Dalam keterangannya Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan harapan agar Lesti bisa membela lebih kurang 40 juta petani di Indonesia Mulai hari ini Lesti akan bela petani yang kurang lebih 40 juta orang Kalian bisa apa tanpa makan? Betul Mulai hari ini Lesti akan mengenergi ke semua Mulai sekarang kamu ambasador pertanian Membawa mata, telinga dan hati petani kepada negara Sambungnya Menyambut penghargaan tersebut? Lesti mengungkapkan kesiapan